Tapi bukan itu masalahnya, masalahnya Pastro gak boleh terperangkap. Kogun pujukan pulang, loja punya enhanced kali di Buda Mongstar. Oh oh, Ivoz dalam kondisi yang bener-bener terhimpit. Bigetroin berhasil untuk mengontrol semua leningnya, semua objektifnya. Lalu pergerakan dari Ivoz sekarang udah gak bisa bebas. Mereka mau coba ngelakuin split juga akan dimiroring oleh Firnokyur. Apalagi ketika ngeliatnya segar Buda. Secara sadar gak sadar, walaupun dia menggunakan emblem Demon Slayer. Dia bikin Blood Wings. Jadi penetration damage-nya tinggi banget. Magical damage-nya tinggi banget. Dan kalau kena Brunch, itu yang bahaya sih menurut aku. Iya, dan serba salah sih untuk Ivoz. Untuk saat ini mereka mau ngumpul juga akan berakibat fatal. Karena dengan adanya Atlas, lalu Gamora bisa ngambil dari Kogunnya. Jadi banyak banget permasalahan untuk Ivoz melakukan defense saat ini. Kritis banget sih. Untung gak ada flicker loh. Untung audisinya juga gak ada flicker. Jadi momen ini mungkin masih bisa diselamatkan. Tapi lihat, Enhance berjalan-jalan base tengah. Pastor terberangkap dari depan. Tandekat saat dikuatkan. Dampakkan Pastor harus melakukan flicker karena belakang. Untuk menyelamatkan dirinya. Pastor terberangkap dari pick-off. Para pembedasi, BK is on. Mencoba masuk dan bersik. Sampai repasaran terakhir. Tapi bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah mengompongkan semua para base turan di Ivoz. Icon. Dwarf dragon untuk Vinnokun. It's not good. Dan Fossalink belum keluar. Fossalink. Fossalink. Oh my god. Tidaknya last story. Bigatron Beta datang dari bawah. Dan berhasil mengamankan juara MBL Season yang ke-6. Dan mematahkan back-to-back champion atas Ivoz Icon. Instant winning from Bigatron Beta. Meranjak dari bawah. Dan bahkan kita melihat bagaimana Cinderella story is real. Bigatron Beta bersama Razeboy banjir trofi. Razeboy is real. Berhasil membawa Bigatron Beta menjadi juara MBL Season yang ke-6. Pudemosa. Iya, congratulations dan good game well played tentunya. Untuk tim Ivoz Icon yang sudah berusaha dari regular season. Dan tapi pada akhirnya mereka harus terhenti. Di bawah Grand Final dominasi mereka sudah terhenti. Dan aku ingat kata-kata Brans. Dia ingin mengalahkan Razeboy di Grand Final. Tapi ternyata Razeboy dengan pelukan pertamanya. Pelukan hangatnya kepada Brans. Nice try. Sportivitas tetap dijunjung tinggi di sini. Dan lagi-lagi harus kita bilang bahwa Bigatron Beta mematakan semua ekspektasi dari komunitas Mobile Legends Bang Bang. Dan dimana kita melihat Bigatron Beta ternyata benar-benar menutup game ini tanpa adanya satu poin kecolongan. Dan bukan hanya tanpa poin saja. Tapi gimana mereka bermain dari setiap gamenya. Itu begitu indah dan begitu rapi. Disiplin semua yang sudah dilakukan berakibat manis. Dan inilah dia Best of 5 Series 3-0. Dan tentu saat ini kita bakal langsung lemparkan kepada host kita. Silahkan Radit. Congratulations sekali lagi untuk Bigatron Beta dan... Oke, congratulations untuk Bigatron Beta menjadi juara baru di MDL Indonesia Season yang ke-6. Oh my God. Perjuangan yang tidak sia-sia. Dimana mereka memulai dari bawah pada regular season. Tapi mereka berhasil mampu untuk melakukan win streak dan memenangkan semua match-nya di hari playoff. Sampai memenangkan match grand finalnya melawan sang juara bertahan Evo's Icon. Kita panggil semua player-player dari Bigatron Beta untuk maju ke bagian depan. Untuk menerima penghargaan. Silahkan maju ke depan player-playernya. Oke, seperti itu sudah siap semua. Dan kita mengundang Bapak Martinus Manurung sebagai Head of Business Development eSports Muntun Indonesia. Untuk memberikan penghargaan kepada pemenang kita di Bigatron Beta. Dan Pak Martinus dipersilahkan untuk memberikan giant check-nya kepada juara kita. Oh my God. Benar-benar perjuangan yang terbayarkan dengan sangat sempurna. 3-0 poin yang mereka amankan di match grand final. Silahkan berfoto bersama terlebih dahulu Bapak. Oke. Luar biasa sekali pertandingan yang sangat cepat dan istimewa. Karena ini mungkin kita baru menyaksikan juga sang juara bertahan. Harus dikalahkan dengan poin penuh 3-0 oleh Bigatron Beta. Kita bisa memulai dari bracket paling kiri. Tidak menghentikan langkah mereka untuk menjadi juara baru di Mobile Legends Development Indonesia Season yang ke-6. Dan kita akan melakukan awarding untuk MVP di grand final kita adalah... Siapa? Sampai jumpa. Sampai jumpa.